Subscribe official iNews channel dan jangan lupa klik tombol notifikasinya. Pemirsa lagi-lagi euforia kelulusan anak sekolah terekam dan viral karena mengabaikan protokol kesehatan. Kali ini terjadi di salah satu madrasah alia negeri kota Bengkulu. Sementara kasus pesta kelulusan siswa di Campi, polisi tetapkan satu tersangka. Video berdurasi 21 detik ini viral setelah merekam ratusan siswa yang mengabaikan protokol kesehatan. Tanpa masker dan berkurumun sambil disiram air dari mobil pemadam kebakaran. Peristiwa ini terjadi pada 10 April lalu di Madrasah Alia, negeri satu kota Bengkulu. Acara ini adalah perayaan kelulusan siswa yang usai mengikuti ujian akhir sekolah. Kini pemerintah kota Bengkulu akan memanggil pihak sekolah dan kepala dinas PBK kota Bengkulu untuk klarifikasi. Jika ditemukan pelanggaran, akan disangsi. Ada kerumunan, siswa-siswi begitu, dan kemudian ada yang menyemprot air begitu, dan itu tentu tidak dikenal. Maka nanti tim kukus COVID akan melakukan pendalaman yang akan berkaitan kejadian tersebut, dan agar itu tidak terulang kembali tentunya yang penting. Dan ketika itu ada indikasi pelanggaran tentu, ada tindakan yang akan kita berikan nantinya. Sehingga kejadian seperti itu tidak terulang lagi. Belum lama, ratusan siswa juga tertangkap menggelar pesta perayaan perpisahan sekolah. Bahkan diadakan di Aula Kantor Bupati Tanjung Jabung Barat, Jambi. Polisi menetapkan satu tersangka dari pihak penyelenggara acara setelah memeriksa 40 saksi. Tersangka diduga melanggar aturan kekarantinaan dan akan ditahan. Sementara ratusan siswa yang terlibat akan dibina selama tujuh hari di Mapolres Tanjung Jabung Barat, Jambi. Bupati Tanjung Jabung Barat mengakui, Pesta Kelulusan Siswa Kelas 3 SMA Kuala Tungkal itu di luar ekspekasi. Ia akan mengevaluasi pihak terkait agar tidak terulang apalagi menggunakan fasilitas Pemda. Kita juga akan mengevaluasi kinerja kabar umum dan satpul pipi yang seharusnya mereka responsif terhadap perkembangan atau kegiatan yang akan diadakan oleh siswa-siswa, terutama kegiatan pada malam hari. Terutama jangan mudah untuk memberikan izin kepada aula atau gedung yang dimiliki oleh Pemda, apalagi itu digunakan pada malam hari. Eforia kelulusan sekolah tidak selayaknya dirayakan dengan Pesta mengingat pandemi COVID-19. Pihak sekolah, orang tua siswa, dan pemerintah setempat seharusnya mampu mengawasi kegiatan siswa agar kegiatan seperti ini tidak menjadi klaster baru penyebaran COVID-19. Tim Liputan Ainews melaporkan.